Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jikri Oke baik teman-teman Kali ini saya akan coba sharing atau update Informasi mengenai kebijakan operasional Penerbangan terkait COVID-19 Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing Syarat penerbangan di luar Pulau Jawa dan Bali Karena untuk syarat penerbangan di Pulau Jawa dan Bali Sudah saya upload di video sebelumnya Teman-teman bisa cek Ini saya bagi-bagi biar tidak bingung Sehubungan dengan PPKM luar Jawa Bali Yang diperpanjang sampai dengan 14 Februari 2022 Kurang lebih seperti ini persyaratan atau peraturannya teman-teman Peraturan perjalanan dan persyaratan dokumen yang tercantum di bawah ini Merupakan berdasarkan kebijakan pemerintah negara Pemerintah daerah dan otoritas terkait Untuk rute penerbangan Di luar Pulau Jawa dan Bali Misalnya teman-teman terbang dari Pulau Sumatera ke Kalimantan Atau dari Pulau Sumatera ke Papua Atau dari Pulau Ambon ke Sumatera Atau dari Sulawesi ke Lombok Jadi peraturannya seperti ini teman-teman Untuk sertifikat vaksin COVID-19nya Minimal dosis pertama Boleh menggunakan swab RT-PCR Yang berlaku 3x24 jam Dihitung sejak hasil diterbitkan Atau menggunakan rapid antigen Yang berlaku 1x24 jam Sejak hasil diterbitkan Bagaimana jika penerbangannya Transit di Pulau Jawa Atau di Pulau Bali Misalnya teman-teman terbang dari Pulau Sumatera Menuju Papua Tapi transit di Jakarta Atau terbang dari Sulawesi Transit di Pulau Bali Lalu melanjutkan penerbangannya ke Pulau Sumatera Kalau seperti itu Peraturannya kurang lebih seperti ini teman-teman Jika teman-teman Pada saat transit di Pulau Jawa Atau Pulau Bali Tapi tidak keluar bandara Maka peraturannya Minimal vaksin dosis pertama Dan boleh menggunakan rapid antigen Asalkan saat transit teman-teman Tidak keluar bandara Jika teman-teman saat transit di bandara Ngurah Rai Atau di bandara yang berada di Pulau Jawa Keluar bandara Itu akan ada pemeriksaan EHC Dan ketika teman-teman masuk kembali Akan ada pemeriksaan Surat Bebas COVID kembali Jika teman-teman sudah dosis lengkap Boleh menggunakan rapid antigen Tetapi jika teman-teman Baru satu kali vaksin dosis pertama Harus menggunakan swab RT-PCR Dan untuk perhitungan Masa berlaku swab PCR 3x24 jam Sejak hasil diterbitkan Kurang lebih seperti ini teman-teman Perhitungannya Jika teman-teman melakukan Swab RT-PCR Tanggal 10 Jam 10 Lalu hasilnya keluar pada Tanggal 11 Jam 10 Maka Swab PCR tersebut berlaku Sampai dengan Tanggal 12 Tanggal 13 Tanggal 14 Maka berlaku sampai dengan Tanggal 14 jam 10 Hal-hal yang perlu diperhatikan Teman-teman Untuk hasil negatif Tes COVID-19 Wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes atau Klinik Yang sudah terdaftar di Kemenkes RI Dan hasil dari Swab RT-PCR Atau rapid test antigen tersebut Harus dikirim Ke Aplikasi Peduli Lindungi kita Oleh Klinik atau Fasiankes tersebut Bagaimana jika Hasilnya Tidak dapat Dikirim Ke aplikasi Peduli Lindungi kita Karena ada Kendala atau Server dari Peduli Lindungi Sedang error Teman-teman masih bisa Menggunakan File PDF Yang di print warna Sebagai pengganti Dari Aplikasi Peduli Lindungi Anak-anak Di bawah usia 12 tahun Dapat melakukan Perjalanan Dengan wajib Menunjukkan Hasil tes negatif RT-PCR Maksimal 3x24 jam Dan didampingi Anggota keluarga Yang dibuktikan Dengan kartu keluarga Bagaimana Dengan Anak-anak Yang usia Di bawah 12 tahun Yang sudah Divaksin dosis lengkap Atau sudah 2x vaksin Untuk ini Saya sudah Menanyakan Ke CS Garuda Indonesia Dan Terdapat 2 jawaban Yang berbeda Yang satunya Memperbolehkan Menggunakan Rapid Antigen Dan yang satunya Lagi Menjawab Tetap wajib Menggunakan Swipe RT-PCR Jadi Saran saya Jika Anak-anak Usia Di bawah 12 tahun Yang sudah Vaksin 2x Atau dosis lengkap Lebih baik Ditanyakan dahulu Keputugas di bandara Sebelum penerbangan Terkait Peraturan tersebut Untuk penumpang Dengan kepentingan Khusus Yang tidak Atau belum Divaksin Dengan alasan medis Berdasarkan Surat keterangan Dari dokter Rumah sakit Pemerintah Dapat melakukan Perjalanan Dengan Menunjukkan Surat keterangan Hasil negatif Tes RT-PCR Atau Rapid Antigen Sesuai Ketentuan Destinasi Tujuan Jadi misalnya Teman-teman Belum dapat Divaksin Karena memiliki Penyakit Darah tinggi Atau Diabetes Dan sebagainya Yang menyebabkan Belum atau Tidak dapat Divaksin Bisa Menggunakan Surat keterangan Dari rumah sakit Pemerintah Dan bagaimana Dengan penumpang Yang pernah Terpapar COVID-19 Yang belum Bisa divaksin Penumpang tersebut Dapat Membawa Surat keterangan Penyintas COVID-19 Sebagai Referensi Tidak dapat Divaksinasi Untuk Informasi Tambahan Lagi Sertifikat Vaksin Dan hasil Swap RT-PCR Atau Rapid Antigen Untuk Jaga-jaga Lebih baik Diprint Warna Atau Dicetak Warna Untuk Mengantisipasi Jika Aplikasi Peduli Lindungi Kita Atau Mesin Peduli Lindungi Di bandara Sedang Mengalami Kendala Atau Masalah Jadi Kita Masih bisa Melakukan Validasi Di bandara Secara Manual Oke Oke Teman-teman Sekian Sharing Dari Saya Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Teman-teman Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Koreksi Atau Sharing Informasi Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Terima